Intro Kasus perampokan bersenjata api yang terjadi di toko Kelentong di Jalan Kalibungu, Kejamatan Gedung Raja Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Polisi menangkap tiga tersangka dalam kasus ini. Kabulda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan ada tiga tersangka dalam kasus ini. Pertama bernama Buang asal Provinsi Jawa Barat, kedua bernama Sarwanto alias Iwan asal Sumatera Selatan, dan ketiga bernama Sugiono yang juga berasal dari Sumatera Selatan. Irjen Lutfi melanjutkan saat beraksi pelaku mengambil uang sebesar 100 juta rupiah dan DVR CCTV. DVR CCTV diambil pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan. Kemudian senjata api yang telah viral masuk di salah satu agen toko di wilayah Cilacap. Dengan cara memaksa korban untuk membuka laci. Kemudian menyerek korban atau pemilik tuan rumah bernama Nasikon untuk keluar, dipukul oleh pelaku dan ditembak bututnya. Dekat-dekat bahwa, ungkap kasus ini pada tanggal 27 jam 2 siang, kita telah membentuk tim Jatahra Selatan Polda dan Polda Tati Lacap. Dengan metode scientific crime certification yang kita punyai, di nafis lapor kita gunakan, metode scientific neutral kita laksanakan. Kemudian kita kembangkan pada tanggal 30, jadi saya ulangin 3 hari bisa kita lengkap. Daniel Hulim melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang